Mari bertanam di tanam-tanami Di tangan admin sekarang sudah ada 3 buah kencur dan juga media tanam media tanah yang sudah digemburkan kali ini admin mencoba untuk menanam kencur namun sebelumnya, sebelum kita tanam kalian bisa lihat di tangan admin ini bahwa kencur yang akan admin tanam itu sudah memiliki mata tunas ini menandakan kencurnya sudah tua usahakan ketika kalian mau menanam kencur itu pilih kencurnya yang sudah tua karena kalau kita tanam kencur yang masih muda itu kemungkinan akan busuk kencurnya dan tidak bisa hidup oke, kalau sudah siap, mari kita tanam untuk menanam kencur itu sendiri sebenarnya tidak perlu terlalu dalam karena memang ini tanaman ini sangat mudah untuk tumbuh jadi usahakan yang sudah ada mata tunasnya itu menghadap ke atas ya bisa kalian lihat disini mata tunasnya ya ini juga sudah ada mata tunas ini juga sudah ada mata tunas kita coba tanam ini bisa kalian lihat disini sudah ada mata tunasnya kita tinggal tutup lagi jangan terlalu dalam dan ya, selesai tinggal kita tunggu itu nanti tunasnya akan keluar mungkin perkiraan berapa lamanya itu perkiraannya sekitar 12 hari atau sampai 2 minggu lebih kurang dan disini bisa kalian lihat ini admin sebelumnya sudah pernah menanam tanaman rimpang lain ini salah satunya ada kunyit dan juga yang di sebelahnya ini ada jahe ya bisa kalian lihat itu sudah ada tunasnya bahkan yang tanaman kunyitnya itu sudah ada daunnya cukup banyak maka kencur yang kita tanam tadi akan muncul tunas seperti kunyit dan juga jahe ya dan itulah dia tata cara menanam kencur semoga bermanfaat silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian semoga bermanfaat dan see ya